Jangan gini ya sembahyang ya Sembahyang kada begini Tapi saat kamu nungkainnya sih ya Ada tempat lagi yang lain Maka kamu sembahyang gak mau Begebu amur dimana kaya itu Besar sahabatis lu Ulum pernah pengalaman di musik mana kan tau juga Loh juh, pak sarapaya, sarapaya Batisnya nunjuk, ulum kalahnya Ia serang terus Weket Serang tuh Adalah ngegao diga Wahnya Orang sembahyang tuh perlu, perlu di kedamaian Ini sembahyang perlu dengan usik po Ayo, 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 ayo Akhirnya, saya tanya kada buka Boleh ke sini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Fa inna ahsanal kalami kalamullah Wa khairal huda huda muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wa syarral umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'a Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Kembali bersama saya Zulkarnain El Maduri Hot isu kali ini yang akan diangkat berkaitan dengan seorang kiai yang sedang memperagakan sholat Tapi kiai ini menurut saya memang tidak pernah baca kitab Atau memang kiai ini ikut-ikutan ketika melaksanakan sholat Permasalahannya adalah tentang sholat Jadi kalau sholatnya wahabi itu sampai ngangkang gitu ya Menurut dia ya Itu ada banyak permasalahan mengapa sampai sebegitunya Karena memang ingin menjaga sholat Bisa tetap rapat Perintahnya nabi itu kepada kita untuk Meluruskan sholat Kemudian menimpelkan bau dan mata kaki Itu di dalam hadis-hadis nabi Banyak sekali riwayat-riwayat seperti itu Dari berbagai Jalan hadis yang paling utama adalah Istawas takim Jadi itu apa Luruskan dan Rapatkan Jadi ada istawas takimu wa tadilu Luruskan rapatkan itu semuanya Kemudian ada lagi warusu Dan banyak lagi hadis-hadis Yang lafatnya itu Perintahnya merapatkan sob ketika sholat Jadi merapatkan sob ketika sholat Bukan ngengkang Tetapi kalau kita melihat Peragaan sholat yang Sholat yang diperagakan di kalangan aswajah Itu asal sholat Kalau kita perhatikan Jadi sob itu enggak ada perintah sob Suruh rapatkan kemudian mereka Peduli dengan sob yang dibelakang enggak Pokoknya langsung Allahu Akbar Memang kadang-kadang ada perintah 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 Ada perintah begitu oleh imam Tapi Karena imamnya hanya cukup mengucapkan itu Dia tidak peduli sholat Berbeda dengan Umar Kalau Umar bin Khattab dulu pada waktu sholat Dia benar-benar meluruskan sob Sampai menggunakan pedang Kaki itu menggunakan pedang itu Ibnu Umar gitu ya Jadi menggunakan pedang Apa yang dilakukan oleh Umar Tujuannya tidak lain Dalam rangka merapatkan sob sholat Ya itu Kan dikatakan sebaik-baik sob Bagi laki-laki itu paling awal paling depan gitu kan Kemudian sebaik-baik sob bagi wanita itu paling belakang Seburuk-buruk sob bagi wanita itu di depan Diperintahkan semua itu Tapi sekarang kan tidak Sof itu memang salah Kadang-kadang ditaruh di samping Di samping jemaah laki-laki sejajar Ini tidak sunnah ini Tidak berdasarkan sunnah Nah Pelaksanaan sholat yang seperti ini Memang tidak ada contohnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Asal melaksanakan sholat Meskipun sholatnya itu Tidak sesuai dengan ketentuan sunnah Nah Padahal perintahnya kan Sallu Kama ru'aitumun Wasallu Kama ru'aitumuni usulli Dan sholatlah engkau sebagaimana aku Sebagaimana kalian melihat aku sedang melaksanakan sholat Itu perintah Rasulullah Sholat itu tidak sembarangan Bukan hanya sekedar ngangkat kepala rukuk sujud dan sebagainya Tapi ada aturannya dalam sunnah nabi itu Nah kalau sholat sudah tidak benar di dalam Pekerjaannya Jadi kalau sudah tidak benar melaksanakan sholat Ya tentu saja itu Akan menjadi sebab sholat tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hadis riwayat Imam Ahmad itu Ada orang yang sedang melaksanakan sholat Kemudian diperlihatkan kepada Allah sholatnya itu Dan Lalu Dilemparkan sholat itu kepada orang yang sedang melaksanakan sholat Karena sholatnya salah Hadis seperti itu banyak Saya dulu itu Kalau melihat sholatnya orang-orang yang tidak kuas wajah ini Di musholat di mana Kalau di Madura itu banyak musholat, banyak masjid Ya tentu saja sholatnya Tidak serapi Salafi kalau kita lihat Salafi ini sholatnya luar biasa ya Yang saya perhatikan luar biasa Karena memang mengikuti sholat Rasulullah SAW Perintah sholat itu kan Misalnya kita baca dalam kitab bulugul marom Itu kan isinya sholat penuh Untuk penyempurnaan di bulugul marom perlu kita melihat Kitab-kitab yang lainnya sebagai pelengkap misalnya Bagaimana ketika berdiri Ya terutama Yaitu takbiratul ihram berdirinya seperti apa Apa perlu melafatkan niat Apa tidak Itu dijelaskan Kemudian juga kita bagaimana Ketika Mendekap dalam sholat Mendekap dalam sholat Yaitu ketika takbiratul ihram Kemudian meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya Di dalam sholat Ya Ayyada'al Aimanana'ala Sama'ilina Fi sholah Kan begitu Kemudian Ketika ruku Pas dilutut Kedua tangannya itu Seolah-olah kalau diletakkan air Di punggungnya itu Dia nggak jatuh air itu Karena kalau sekarang Coba Apalagi kalau tarawih ya Sholatnya aswaja itu Seperti kereta api jurusan Jakarta dari Surabaya ke Jakarta Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Warhamdulillah 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 Nah coba Kayak gini kan kesannya main-main ya Sepanjang perjalanan Saya membaca Berbagai macam kitab hadis ini Kitab imam yang mana saja Tidak ada sholat seperti itu Jadi Permasalahan sholat ini Bukan Bukan kecil Tapi besar Karena sholat akan menjadi dasar Jadi Apa Akan menjadi dasar dari seluruh amalan Jadi Kalau sholatnya itu Sehat sholatuhu Kalau sholatnya Sehat Itu sah ya Itu seluruh amalnya sah Dan kalau Sholatnya jelek Itu seluruh amalnya jelek Sebagai Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis nabi Karena Dalam melaksanakan sholat Ya tidaklah seperti yang Dipertontonkan oleh mereka itu Mensejajarkan Bau Meluruskan Sof dan sebagainya Itu adalah perintah nabi Bukan perintah siapa-siapa Suruh rapat kita Menimpelkan Mata kaki Itu berdasarkan hadis-hadis nabi Menimpelkan Ya Mata kaki Kemudian menimpelkan bau Itu memang Perintah nabi Bukan Perintah fikih gitu Kalau fikih ini kebanyakan Kalau saya perhatikan Fikihnya mereka ya Itu Pupuknya sholat saja gitu Dan ini kenyataan Yang saya perhatikan Di musolah-musolah Dimana Banyaknya mereka yang melaksanakan sholat Seolah-olah Itu melaksanakan sholat Semau-maunya gitu Tidak mengikuti aturan dari Sunnah Rasulullah SAW Mudah-mudahan kita Tidak termasuk kepada orang yang Mempermainkan sholat Tetapi termasuk kepada orang yang Benar-benar melaksanakan sholat Dari saya Tidak Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilah ila anta Astaghfirullah Wa'atul Assalamualaikum Warahmatullah Assalamualaikum 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 Terima kasih